Dua orang wartawan liputan di Kabupaten Bugo Jambi berdapatkan serangan oleh sekelompok orang tak dikenal pada Sabtu malam. Serangan membabi buta tersebut dialami oleh Taufik Iskandar, kontributor TV1, Wilay Bugo, dan Yadi Wartawan Jambiwan. Ketika meliput kegiatan ilegal di sebuah SPBU di Bugo, tepatnya di jalan lingkar arah bandara kota Bugo. Dua wartawan tersebut melakukan investigasi terhadap kegiatan di SPBU karena mendapatkan informasi jika di SPBU itu terjadi kegiatan pelaksiran. Tak tangguh-tanggung, pelaksir di sana sudah menggunakan truk dan tangki. Saat mereka tiba di SPBU, keduanya melihat sebuah mobil truk yang berisikan tangki bijak tengah melangsir bijak di sana. Dan mereka langsung mengambil gambar dan video. Tak berapa lama kemudian mereka diserang oleh pelaksir tersebut dan petugas SPBU. Atas kejadian tersebut, keduanya harus dilarikan ke IGD RSUD Hanafi Bugo karena mendapatkan sejumlah luka dan bemar di tubuh mereka. Tak hanya mendapat pukulan dan tendangan, kamera video juga dirusak dan dirampas kartu memorija. Serta handphone juga dirampas dan belum dikembalikan hingga saat ini. Usaha dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan medis dan perawatan, kedua wartawan bersama rekan jurnalis Laija segera membuat laporan penyerangan tersebut ke Pores Bungo Jambi. Mereka berharap kasus penyerangan dan penganian ini dapat diselidiki dan diselesaikan secara hukum. Agar kejadian serupa tak terulang kembali. Yang setahu saya, saya diseret dari, saya ingin mencoba kabur, minta pertolongan bantuan masyarakat. Cuma masyarakat punya ketakutan juga, saya diseret, dibawa kabur, terbentur di piang listrik, kemarga di belakang saya, habis itu kepala saya dihinjak, muka saya dihantar tahu dengan begitu banyak pukulan, dan saya tidak tahu lagi. Apakah pegawai POM di situ ada terikut terlibat atau bagaimana? Jelas, kalau pegawai POM jelas, saya apal betul, orangnya saya apal, cuma namanya saya tidak tahu. Untuk fasilitas yang Anda gunakan sampai sekarang, saudara, ada hilang atau bagaimana? Ya, jelas, HP saya dirampas, saya tahu orangnya, ciri-cirinya ada pegawai POM bagi merah, ciri-cirinya di sini ada hitam di matanya, habis itu merampas HP, abis itu saya tidak tahu lebih. Dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Pasar 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 begatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan Pasar 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 begatur ketentuan pidana dengan memberikan sahasat terhadap barang siapa yang dengan segera melawan hukum menghambat fusi, tugas, dan peran wartawan, sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu kami berharap dari rekan-rekan yang menjadi korban ini tetap kita backup, tetap kita bantu agar prosesnya sampai ke proses hukum. Sehingga ke depannya nanti tidak ada lagi kekerasan yang terjadi terhadap kawan-kawan jurnalis yang ada di Kabupaten Mung.